Peninggalan pusaka keramat jelit 2. Darah segar memercik kemana-mana. Tampaknya luka yang diderita pemuda itu kelewat parah. Seandainya Tabib Sakti Watu hidup kembali, belum tentunya Walipo dapat dipertahankan. Walaupun orang-orang yang hadir di tempat itu sudah menyadari maksud Taohengkan yang tidak baik, tetapi mereka tidak menyangka anak muda itu masih melakukan penyerangan pada lawannya yang sudah terluka. Hal ini merupakan pantangan besar, juga merupakan perbuatan yang dianggap paling rendah oleh kalangan bulim. Orang-orang yang hadir jadi terpana. Sedangkan Taohengkan menggenggam pedang Hekpekiam dengan mendengarkan wajahnya. Koko! Kau ingin mati? Cepat lari teriak Taoling dengan panik. Teriakan itu menyadarkan Taohengkan. Juga menyentakan kebengongan yang lainnya. Kuan Hang Siau melancarkan sebuah serangan ke depan. Pada saat itu tubuh Taohengkan sedang melayang di udara. Dorongan angin kuat yang terpancar dari serangan Kuan Hang Siau membuat tubuhnya melambung semakin jauh. Kuan Hang Siau mendongkol sekali melihat serangannya malah membuat pemuda itu berjarak semakin jauh dengan para tokoh yang berkumpul di tempat itu. Sementara itu, pasangan suami istri Li Wan dan putra mereka yang satunya lagi, Li Chun Ju langsung menghambur ke depan untuk melihat keadaan Li Po. Tapi pemuda itu hanya sempat mengucapkan sepatah kata. Balaskan dendamku nafasnya pun terputus. Li Wan tidak sempat bersedih hati. Dia memungut pedang emasnya yang tergeletak di atas tanah. Kering! Tubuhnya berdiri kembali dengan tegak. Mari kita kejar katanya dengan suara lantang. Lim Ching Ing juga mencabut pedang peraknya. Pat Kua Kim Gin Kiam memang terdiri dari sepasang pedang, yang satu terbuat dari emas, sedangkan pasangannya terbuat dari perak. Kedua orang itu mengikuti Kuan Hang Siau dari belakang. Mereka mengejar Tao Heng Kan yang sudah berada pada jarak kurang lebih belasan di padi depan. Baru saja mereka menggerakkan kakinya, terdengar suara bentakan yang nyaring. Cui, harap berhenti sebentar sesosok bayangan her kelebat dan berhenti di depan Kuan Hang Siau. Dia adalah putri kedua pasangan Tao Chuhun, Tao Ling. Kuan Hang Siau sempat tertegun sejenak. Saat yang sekejapan mati saja, pasangan suami istri Li Wan sudah menyusul tiba. Putra mereka mati dalam keadaan yang membingungkan. Kebencian di hati meluap-luap. Melihat Tao Ling menghadang di depan mereka, seret. Seret. Dua batang pedang menyapu ke arahnya. Namun Tao Ling seorang gadis yang cerdas otaknya. Sejak semula dia sudah mengadakan persiapan. Cepat-cepat dia mencelat mundur sambil mengibaskan tangannya. Beberapa paku kecil melesat ke depan. Sekaligus dia juga berteriak dengan lantang. Kokoku itu selamanya tidak pernah melakukan kejahatan. Di balik semua ini pasti ada apa-apanya. Harap kalian jangan sembelarangan mengambil tindakan ilmu silat Tao Ling kalau dibandingkan dengan Kuan Hang Siau, apalagi suami istri Li Wan tentu terpaut jauh. Ketika dia menyambitkan senjata rahasia berupa paku kecil, Kuan Hang Siau menghantamkan telapak tangannya ke depan. Puluhan paku kecil itu pun tersampok jatuh dan menimbulkan suara dentingan. Kebencian di dalam hati Li Wan tidak terhingga. Tapi biar bagaimana dia masih menjaga kedudukannya sendiri yang terpandang di dunia bulim. Tentu tidak baik baginya untuk melakukan penyerangan pada seorang angkatan muda seperti Tao Ling. Melihat Kuan Hang Siau menyempok jatuh berpuluh batang paku kecil tadi, dia juga menghantamkan sebuah pukulan ke arah sisa paku kecil itu. Pat Kua Kiam Li Wan merupakan salah satu jago kenamaan di Tiong Goan. Tenaga dalamnya sangat tinggi. Ketika dia melancarkan sebuah pukulan ke depan, sisa empat batang paku kecil itu tertahan sekilas kemudian terpental kembali dan meluncur ke arah Tao Ling. Itu yang dinamakan senjata makan Tuan. Jelas Tao Ling sendiri juga menyadari bahwa kepandainya yang masih cepek tidak dapat diandalkan untuk menghadang Kuan Hang Siau dan pasangan suami istri Li Wan. Tetapi dia seorang gadis yang teliti. Selama dua hari ini dia sudah memperhatikan tingkah laku abangnya seperti janggal dan seakan menyimpan kesusahan yang tidak dapat dikatakan. Tetapi Tao Heng Kan selalu mengelak apabila gadis itu menanyakannya. Hatinya memang sudah curiga, apalagi sekarang tanpa sebab musabab Tao Heng Kan membunuh Lipo. Meskipun dia tidak tahu mengapa, tapi dia yakin abangnya mempunyai alasan tersendiri. Tao Heng Kan seorang peniuda berjiwa besar, tidak mungkin dia mencelakai seseorang tanpa alasan atau penyebab tertentu. Karena itu pula, dia bertekad menunda pengejaran Kuan Hang Siau dan yang lainnya, dengan mengandalkan beberapa puluh batang paku kecil tadi. Dengan demikian abangnya bisa berlari lebih jauh. Tapi dia tidak menyangka Li Wan akan menyampok senjata rahasianya bahkan membalik ke arahnya sendiri. Kekuatan tenaga Li Wan sungguh dasyat. Saking terkejutnya, Tao Ling sampai menahan nafas. Tubuhnya bergetar dan saat itu juga keempat paku kecil yang disambitkannya tadi sudah menancap ke dalam pundaknya. Setelah terluka, tubuh Tao Ling limbung. Pukulan yang dilancarkan Li Hu Jin membawa angin yang kuat dan menerpa tubuhnya. Dia langsung jatuh terjerembak di atas tanah. Tiga sosok bayangan melesat lewat di atas kepalanya. Pikirannya masih sadar, dia tahu apabila kokonya saat ini sampai terkejar oleh ketiga orang itu, tidak lebih dari tiga jurus pasti tertangkap. Dengan demikian nyawanya juga tidak dapat dipertahankan. Dengan menahan rasa sakit, dia berjungkir balik di udara. Ketika tubuhnya membalik, tangannya menghibah sekali lagi. Segenggam jarum perak diluncurkannya ke depan. Pada saat itu, Kuan Hang Xiao dan pasangan suami istri Li Wan baru saja melesat lewat, sedangkan serangan jarum peraknya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Tapi ketiga orang itu masing-masing menguasai ilmu yang tinggi. Sambaran angin dari belakang dapat terasa oleh mereka. Pasangan suami istri Li Wan menoleh dengan wajah menyiratkan kemarahan. Tao Ling takut mereka akan menghantam kembali jarum perak itu ke arahnya, cepat-cepat dia melesat secepat kilat dan menghindar sejauh-jauhnya. Ketiga orang tadi menghentakan kakinya untuk berjungkir balik di udara. Dengan demikian jarum perak yang dilontarkan Tao Ling tadi melesat lewat. Tetapi ketika mereka menjejakan kakinya kembali di atas tanah, Tao Heng Kan sudah mencelat ke atas tembok pekarangan lalu meloncat turun. Tao Ling segera menggulingkan tubuhnya di atas tanah menuju tempat ibunya berdiri. Wajahnya pucat pasi. Ling Ji, tahan sedikit rasa sakitnya ujar Senin Ching dengan menggeretakan gigi. Tangannya terulur dan menghantam pangkal lengan kanan gadis itu. Pukusannya yang kuat membuat keempat batang paku tadi tergetar dan mencelat keluar. Tampak bercak merah di puncak gadis itu. Senin Ching mengeluarkan obat luka dan dibubuhkannya ke luka putrinya. Rasa sakit yang dirasa. Tao Ling agak berkurang, dia baru bisa menghembuskan nafas lega. Sementara itu, Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan juga sudah mencelat ke atas tembok lalu mengejar Tao Heng Kan. Bangunan rumah Kuan Hang Siao ini letaknya di depan sungai. Tidak ada tempat lain yang dapat dijadikan pelarian kecuali sungai itu. Suami istri dengan masing-masing menggenggam sebatang pedang menyebabkan ilalang yang memenuhi sekitar sungai itu. Setiap kali pedang mereka bergerak, pasti ada serumpun ilalang yang terbabat putus. Tao Ling melihat ketiga orang itu sudah mengejar ke depan rumah, tapi ibunya masih berdiri dengan termangu-mangu. Tia, Ma, seandainya Koko sampai berhasil ditangkap oleh mereka baru berbicara sampai di situ, Tao Ling melihat wajah ayahnya yang angker dan menghijau. Orang yang melihatnya pasti ketakutan. Rupanya dia menyadari perbuatan abangnya itu sudah cukup menyakitkan hati ayahnya. Tentu ayahnya tidak akan mengakui lagi Tao Heng Kan sebagai putranya. Apabila ketiga orang tadi berhasil mengejar abangnya dan menyelatnya ke depan ayahnya, laki-iaki setengah baya itu juga tidak akan menghalangi mereka membunuh Tao Heng Kan. Tidak lama kemudian Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan sudah kembali lagi. Tiba-tiba terdengar suara desiran senjata tajam, sebuah batu besar yang ada di hadapan Tao Chuhun langsung terbelah menjadi empat bagian. Perlahan-lahan Tao Chuhun mendengarkan wajahnya. Sepasang mata Li Wan merah membara dan mendelik kepadanya. Manusia Sitao, aku ingin mendengar tanggapanmu mengenai persoalan ini bentaknya keras-keras. Wajah Tao Chuhun musih menghijau. Lim Ching Ing segera menghunus pedang peraknya. Untuk apa mengoceh panjang lebar dengannya kata Lim Ching Ing kering. Pedangnya meluncur ke depan. Ujungnya bergetar dan dapat terlihat jelas bahwa wanita itu mengincar empat jalan darah utama di dada Tao Chuhun. Seandainya sampai terkena serangan itu, jangankan pedang tajam, dengan ujung jari saja nyawa seseorang sulit dipertahankan. Tapi Tao Chuhun tetap tidak bergerak, meskipun sepasang matanya melihat cahaya berkelebat. Tampaknya laki yaki itu sudah pasrah mengorbankan jiwanya di ujung pedang perak milik Lim Ching Ing. Tiba-tiba istrinya Sam Jiu Kuan Ing membentak keras. Tunggu dulu ut. Terang. Cahaya melintas. Senin Ching menggunakan goloknya menahan serangan Lim Ching Ing. Golok Senin Ching membentur pedang Lim Ching Ing sehingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Lim Ching Ing memperdengarkan suara tawa yang dingin. Heh, sejak tadi kau memang sudah harus turun tangan katanya sinis. Kaki Lim Ching Ing bergerak menggeser ke samping satu langkah. Dalam waktu yang bersamaan, dia memutar pedangnya dan melancarkan sebuah serangan kembali. Timbul bayangan cahaya pedang yang berderai di bawah cahaya rembulan, menyilaukan pandangan mata. Ilmu silat kedua wanita ini memang mempunyai keunggulan masing-masing. Melihat Lim Ching Ing melakukan penyerangan kembali, Senin Ching lalu mengambil tindakan mempertahankan diri. Sekali lagi goloknya menghibas ke depan menahan serangan Lim Ching Ing cepat. Dia mencelat mundur dan mengeluarkan sebuah pecui yang panjang. Pecut itu merupakan senjata lentur dan dapat digerakkan sesuka hati. Batikan dengan HVE Kang yang kuat, pecut itu dapat menjadi tegak lurus bagai sebatang tombak. Ketika masa mudanya, Senin Ching pernah melang-lang buana di dunia Kang O dengan pecut saktinya itu. Tampak Senin Ching tidak membalas serangan. Rupanya mengingat bahwa kesalahan memang terletak pada pihak anaknya sendiri. Maka dia hanya berdiri tegak. Lili Hiap, kau sudah gila? Segala dendam harus ada awalnya, mengapa kau menyerang kami? Lim Ching Ing tertegun sejenak. Dia tidak menyangka lawannya akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Orang yang barusan membunuh itu memangnya bukan anakmu bentaknya tidak mau kalah. Mimik wajah Senin Ching menyeratkan penderitaan yang tidak terkirakan, namun jawabannya terdengar tegas. Lili Hiap, kau anggap siapa kami mayami istri? Orang itu sudah melakukan kejahatan yang tidak terampungkan, apakah kami masih bersedia mengakuinya sebagai anak hati? Tawoling tersentak mendengar perkataan ibunya. Maka jangan ikut campur Senin Ching membentak dan mengibaskan tangan. Tawoling tidak berani bicara lagi. Dia menggeser kembali ke samping ibunya. Apakah persoalannya harus diselesaikan begitu saja bentak Lim Ching Ing para tokoh di sini dapat dijadikan saksi? Tao Heng Kan merupakan penjahat yang harus kita hadapi bersama, tidak terkecuali kami suami istri, kata Tao Chuhun dengan tegas. Wajah Li Yuan semakin membesi. Bagus sekali. Kuan Loya, mari kita teruskan meneguk arak sambil menikmati idahnya rembulan tadi mereka sudah mencari di sekitar rumah itu namun tidak berhasil menemukan bayangan Tao Heng Kan. Dia yakin anak muda itu sudah melarikan diri lewat jalur sungai. Keperian pihak Pili Yuan dapat dibayangkan. Namun dia masih menjaga nama baiknya sendiri. Lagipula dia yakin dengan ketenaran namanya di dunia Kang O, bukan hal yang sulit untuk menangkap Tao Fleng Kan. Apalagi Tao Chuhun sendiri sudah menyatakan tidak mengakui lagi pemuda itu sebagai anaknya. Dengan demikian percuma saja dia bicara banyak. Terpaksa dia menahan kemarahannya dan berlagak bersikap seorang pendekar besar. Tapi baru saja terjadi peristiwa yang mengejutkan, siapa yang sempat memikirkan soal meminum arak ataupun menikmati idahnya rembulan. Tidak ada seorang pun yang bersuara, apalagi Chio Lo Sam dan Kong Sun Ping, mereka berdua seperti tersumpal mulutnya, tidak berani mengecapkan sepatah katapun. Lim Ching Ing mengeluarkan delapan buah lemcana berbentuk pad kua yang sebelahnya berwarna emas dan sebelahnya lagi berwarna perak. Chun Ju panggil Lim Ching Ing dengan suara lantang. Putra kedua pasangan suami istri Liu Wan bernama Li Chun Ju. Usianya masih muda sekali. Paling-paling tujuh belas tahun, cepat-cepat dia menyahut panggilan ibunya. Ma, ada apa bawa lemcana ini dan minta para jago di sungai Telaga untuk menangkap Tao Heng Kan Ling Ching Ing menyerahkan delapan lemcana pad kua ke tangan Chun Ju. Kuan Hang Xiao juga menurunkan perintah kepada para anak buahnya untuk segera meringkus Tao Heng Kan Apadila. Mereka menemukannya wajah Tao Chuhun, Senin Ching dan Tao Ling semakin kelam. Kami mohon diri ucap Tao Chuhun dengan nada berat. Kuan Hang Xiao juga tidak menahan mereka. Ketiga orang itu kembali ke perahunya sendiri. Tapi baru saja mereka menginjakan kakinya, hati mereka tersentak bukan main. Ternyata lampu di kabin perahu itu masih menyala. Lewat jendela kertas mereka melihat dua sosok bayangan. Yang satu tinggi kurus, tidak mirip dengan manusia normal. Sedangkan bayangan yang lainnya tidak asing lagi bagi mereka. Dia justru Tao Heng Kan yang tadi menimbulkan bencana besar. Tao Chuhun, Senin Ching dan Tao Ling mengeluarkan desahan panjang. Keluhan ketiga orang itu mengandung makna yang berlainan. Hati Tao Ling terkejut, dia menyesalkan kokonya yang tidak tahu mati, bukannya lari jauh-jauh agar tidak terkejar malah bersembunyi di dalam perahu. Watak Tao Chuhun polos dan jujur. Sejak kematian Lipo, dia sudah tidak mengakui Tao Heng Kan sebagai anaknya. Yang aneh justru bayangan yang satunya, entah siapa orang itu. Sedangkan Senin Ching biar bagaimanapun tetap menyayangi putranya sendiri. Dia merasa marah tapi juga cemas. Begitu terdengar suara keluhan dari mulut ketiga orang itu, Tao Heng Kan langsung berdiri tegak. Dalam waktu yang bersamaan, pandangan ketiga orang itu menjadi buram. Bayangan yang berbentuk tinggi kurus itu tiba-tiba menghilang, bahkan dengan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Tao Chuhun dan Senin Ching masih belum sanggup melihat bagaimana kel orang itu pergi. Mula-mula Tao Ling yang melontarkan seruan. Koko, mengapa kau tidak melarikan diri sejauh-jauhnya seru Tao Ling? Aku-aku titik sikap Tao Heng Kan gugup sekali. Belum lagi dia sempat mengatakan apa-apa, Tao Chuhun sudah melangkah ke depan dan mengirimkan sebuah pukulan. Tubuh Tao Heng Kan tergetar mundur dua langkah. Tao Chuhun mengikutinya. Dirampasnya pedang Hek Pek Yam yang masih tergenggam di tangan anaknya. Anak jadah rentaknya marah. Baru melontarkan cacian itu, hatinya terasa pedis sekali. Wajahnya mengerut-ngerut kemudian dipalingkan ke arah lain. Tangannya bergerak dan menggetarkan pedangnya ke depan. Tao Heng Kan tidak menghindar. Wajahnya menyiratkan perasaan serba salah. Tia panggilnya. Tia, jangan melukai Koko Tao Ling juga ikut berteriak. Sebetulnya, mana tega Tao Chuhun membunuh anaknya dengan pedang sendiri? Tapi perbuatan Tao Heng Kan sudah kelewat batas. Dia sudah melukai lawannya dalam pertandingan ilmu kemudian malah membunuhnya dengan keji. Seandainya dia sendiri tidak membunuhnya, orang lain pasti menginginkan kematian anaknya itu. Kevika dia menjulurkan pedangnya ke depan, dia mendengar suara panggilan kedua anaknya. Tangannya jadi lemas seketika. Lungcuran pedangnya juga tidak sekuat tadi. Senin Ching segera menggerakkan sebelah kakinya menendang pedang Hek Pekiam sehingga hampir saja terlepas dari genggaman Tao Chuhun. Setelah itu diarneng hambur dan menghadang di depan anaknya. Chuhun, tadi di dalam kabin ini masih ada orang lain, cepat cari katanya untuk mengalihkan perhatian suaminya. Koko, siapa orang yang bersama denganmu tadi tanya Tao Ling. Meskipun kabin perahu itu cukup luas, tapi tidak banyak barang yang ada di dalamnya. Begitu masuk tadi, ketiga orang itu sudah memperhatikan keadaan sekitarnya. Tidak tampak ada orang yang menyembunyikan diri. Terpaksa mereka menunggu jawaban dari Tao Heng Kan. Tetapi jawaban anak muda itu justru membuat mereka semakin bingung. Di dalam kabin ini tidak ada siapa-siapa, aku hanya seorang diri di sini. Tao Ling menghentakkan kakinya di atas si antai perahu dengan kesal. Koko, mengapa kau masih tidak berterus terang juga? Sebetulnya mengapa kau membunuh Lipo? Tiba-tiba Tao Heng Kan menyurut mundur satu langkah, dia membalik ke arah jendela. Pat Sian Kiam Tao Chuhun langsung membentak. Anak jadah. Jangan harap bisa melarikan diri Senin Ching cepat menghadang ke depan anaknya. Chuhun. Kau hanya mempunyai seorang putra teriaknya. Aku tidak mempunyai putra seperti dia. Sahut Tao Chuhun sepatah demi sepatah. Kau tidak punya, aku punya kata Senin Ching kesal. Wajah Tao Chuhun semakin kaku. Hari ini apabila kita tidak membunuhnya, bagaimana kelak kita bisa menemui para sahabat di dunia Kang Ho? Jangan kata hal ini tidak diketahui siapapun. Seandainya pun ada yang mengetahui, apa salahnya tidak bertemu dengan orang lain seumur hidup? Chuhun, kau lupa apa tujuan kita datang ke si Chuan Wajah Tao Chuhun berubah hebat. Terdengar dia menggumam seorang diri. Tidak bertemu dengan orang lain selamanya baru saja ucapannya selesai, dari luar kabin terdengar suara siulan yang aneh. Seret. Seret. Berbunyi dua kali. Dua batang pedang menembus jendela kabin itu. Penerangan di dalam kabin sebetulnya agak asuram. Tetapi ketika kedua buah pedang tadi menembus jendela, tiba-tiba saja pandangan menjadi silau. Ternyata kedua batang pedang itu terdiri dari emas dan pelak, yakni Pat Kwa Kim Gin Kiam yang terkenal di dunia Kang Ou. Tanpa perlu ditanyakan, mereka sudah paham bahwa pasangan suami istri Li Yuan sudah menyusul datang. Rupanya sejak kepergian Tao Chuhun beserta istri dan putrinya, perasaan pasangan suami istri Li Yuan semakin benci. Juga mendapat sebuah ingatan secara tidak terduga-duga. Apabila Tao Hengkan melarikan diri lewat jalur sungai tentu orang itu tidak bisa lari terlalu jauh. Malah ada kemungkinan dia bersembunyi di peraunya sendiri. Karena itu Li Yuan segera mengatakannya kepada Kuan Hang Siao. Kemudian serombongan orang secara diam-diam menyusul ke perahu Tao Chuhun. Sedangkan keempat orang yang sedang berada di dalam kabin perahu justru sedang ribut dengan masalahnya sendiri. Belum lagi kebingungan dengan bayangan yang tinggi kurus tadi. Maka mereka tidak menyadari bahwa ada serombongan orang sudah sampai di depan geladak perahu mereka. Sampai kedua batang pedang emas dan peak ditusukkan ke dalam jendela, mereka baru terkejut setengah mati. Reaksi Tao Ling paling cepat, begitu melihat kedua batang pedang itu, dia langsung menarik tangan kokonya kemudian didorong ke dalam ruangan satunya. Di kabin itu sendiri, Tao Chuhun masih berdiri dengan termangu-mangu. Sementara itu, kedua batang pedang tadi bergerak sehingga jendela kabin tersebut menjadi terbabat dan terlihat celah yang besar. Liwan dan istrinya, Lim Ching Ing menerobos masuk saat itu juga. Di mana anak jadah itu perasaan Sam Jiu Kuan Im Senin Ching seakan diganduli beban yang berat. Baru saja dia berniat mengarang sebuah kebohongan, tahu-tahu sesosok bayangan sudah berkelebat masuk. Jenggot yang kutih mengibar-ngibar, Kuan Hang Siao juga sudah menghambur masuk ke dalam perahu itu. Tao Tai Hiap, Senin Li Hiap, peristiwa ini terjadi di rumah kediamanku, biar bagaimana aku tidak bisa berdiam diri, harap kalian tidak menyalahkan aku kata orang tua itu. Hati Senin Ching bagai disayat sembilu seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sepatah kata pun tidak sanggup diucapkannya. Liwan malah memperdengarkan suara tawa yang aneh. Tadi kami mendengar suara si anak jadah itu, mana mungkin dia bersembunyi di tempat lain. Suruh keluar, cepat bentaknya. Sepasang pedang emas dan perak kembali diadukan. Terdengar suara terang. Dua berkas cahaya memijar. Sinarnya menyelimuti seluruh kabin perahu itu. Tao Chuhun juga menggerakkan pedang hekpek kiamnya. Kalian ingin berkelahi manusia si Tao, kau lupa dengan kata-katamu sendiri di taman bunga rumah Kuan Loya. Kenyataannya Tao Chuhun memang mengeluarkan perkataan bahwa dia sendiri tidak akan melepaskan Tao Hengkan apabila keperguk olehnya. Sebetulnya dalam hati dia masih mempunyai pikiran yang sama. Tetapi biar bagai renana hubungan seorang ayah dan anak tidak bisa disamakan dengan orang lain. Apabila meminta dan menyerahkan anaknya sekarang, hatinya diliputi kebimbangan juga. Suasana. Di dalam kabin, hening mencekamu untuk sesaat. Tiba-tiba Tao Ling berteriak dengan keras. Koko. Kau tidak boleh keluar dalam waktu yang bersamaan terdengar bentakan Tao Hengkan. Kau jangan mengurus aku sesosok bayangan melesat. Tau-tau Tao Hengkan sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Pasangan suami istri Liu Wan meihat musuh besar mereka. Mete merah menatap dengan kemarahan yang berkobar-kobar. Sepasang pedang perak dan emas diluncurkan, sehingga timbul cahaya yang menyilaukan Mete. Tampak pedang itu berhenti di depan Tao Hengkan. Pemuda itu tidak menghindar. Liu Wan membentak dengan suara keras. Anak jadah, tahukah kau saat kematianmu sudah tiba bentak Liu Wan? Senin Ching bermaksud menjegah, tetapi tangannya ditarik oleh Tao Chuhun dan digenggam meraterat. Sem Jiu Kuan Im Senin Ching menolahkan kepalanya. Tampak wajah suaminya menyiratkan penderitaan yang tidak terhingga. Hati wanita itu ikut merasa perih. Dia sadar watak suaminya selama ini jujur dan menjunjung tinggi keadilan. Walaupun urusan ini menyangkut putranya sendiri, dia juga tidak sudi membantah hati nuraninya. Lim Ching Ing maju beberapa langkah. Sepasang pedang emas dan peak menuding jantung dan punggung Tao Hengkan dari depan dan belakang. Liu Wan menggeretakan giginya erat-erat. Anak jadah, putra kami tidak mempunyai permusuhan apapun denganmu, mengapa kau membunuhnya dengan kera demikian keji bentak laki-laki setengah bayak itu? Mimik wajah Tao Hengkan juga menyiratkan penderitaan, tetapi penampilannya tetap tenang. Dia melirik sekilas kepada kedua orang tua dan adiknya, kemudian menarik nafas panjang. Tetapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Liu Wan menolahkan kepalanya kepada Kuan Hang Siao. Kuan Loya, kau adalah cuan rumah, bagaimana harus menyelesaikan urusan ini? Kami meminta pendapatmu Kuan Hang Siao menyahut dengan tegas. Membunuh orang harus diganti dengan nyawa tepat kata Liu Wan dan Lim Ching Ing serentak. Tenaga dalam dikerahkan pada lengan kanan, asal didorong sedikit saja kedua batang pedang itu pasti menembus jantung dan punggung Tao Hengkan. Tao Chuhun, Senin Ching, dan Tao Ling melihat orang yang mereka cintai akan menerima hukuman mati. Tetapi mereka tidak sanggup memberikan bantuan sedikitpun. Dengan hati perih sekali, cepat-cepat mereka memaingkan kepala karena tidak sanggup melihat kematian Tao Hengkan. Jika mendengar suara jeritan Tao Hengkan berarti tiba saatnya nyawa pemuda itu meninggalkan raganya. Tetapi setelah menunggu setian lama, masih belum juga terdengar suara apapun. Tanpa dapat menahan perasaan heran, mereka bertiga menolehkan kepalanya. Tampak Tao Hengkan memejamkan matanya menunggu kematian. Liu Wan masih menudingkan pedangnya ke arah jantung Tao Hengkan, demikian pula istrinya juga menudingkan pedangnya ke bagian punggung pemuda itu. Wajah mereka menyiratkan kemarahan, tetapi mereka masih belum menusukan pedangnya. Senin Ching tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi, dia membentak dengan suara tajam, manusia sili, mau bunuh silakan. Mengapa kalian menyiksanya sedemikian ruah? Orang yang sudah mati sudah terbebas dari segalanya. Keadaan apapun tidak dirasakan lagi. Dia juga tidak merasakan adanya penderitaan. Rasa sakit hanya dialaminya beberapa saat sebelum menjelang kematian. Senin Ching mengira kedua orang itu sengaja tidak turun tangan segera agar putranya merasa menderita. Penyiksaan batin ini sungguh mengerikan, lebih menyakitkan daripada penyiksaan badan. Kuan Hang Xiao yang memperhatikan dari samping juga mempunyai pemikiran yang sama. Lilo Teh, cepat turun tangan baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba kakekuan melihat kejanggalan pada diri suami istri Liyuan. Lilo Teh, kenapa kau tanya kakekuan bingung? Tetapi baik pedang renas Liyuan maupun pedang para klincinging tidak menyahut sepatah katapun. Bahkan mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka bagai patung yang berdiri tegak. Saat itu, Kuan Hang Xiao sadar telah terjadi sesuatu yang tidak wajar. Bahkan Tao Chuhun, Senin Ting dan Tao Ling juga dapat merasakannya. Tapi mereka masih belum yakin. Kalau dilihat dari keadaan mereka, tampaknya pasangan suami istri Liyuan telah tertotok jalan darahnya oleh seseorang. Namun peristiwa ini rasanya tidak masuk akal. Karena bukan saja pasangan suami istri itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi, bahkan orang-orang yang ikut hadir di perahu itu juga mempunyai kepandayan yang tidak rendah. Mengapa tanpa terlihat apapun yang mencurigakan Tao-Tao pasangan suami istri itu telah tertotok jalan darahnya? Kuan Hang Xiao maju dua langkah, tangannya menetuk pundak Liyuan. Terdengar suara terang. Pedang emas di tangan laki-laki itu terjatuh ke lantai perahu, Liyuan juga terkulai jatuh. Baru saja tubuh Liyuan terkulai jatuh, seseorang sudah menerobos ke dalam kabin sambil berseru, Tia, maapakah dendam koko sudah terbalas orang itu putra kedua pasangan suami istri Liyuan, Liyunju. Begitu masuk, dia melihat musuh besar mereka masih berdiri dalam keadaan baik-baik saja, malah ayahnya yang terkulai di atas lantai perahu. Hatinya tersentak sekali. Tia, maapakah yang terjadi Kuan Hang Xiao mengibaskan tangannya. Jangan cemas tubuhnya bergerak seperti angin berhembus. Dia sudah berdiri di samping Lim Ching Ing dan menyentuh tangannya sedikit. Kembali terdengar suara terang. Pedang perak terjatuh, Lim Ching Ing sendiri juga menggubrak ke belakang. Tao Ling yang melihat keadaan itu, cepat-cepat menarik tangan Tao Heng Kan. Liyunju melesat seperti anak panah. Dipungutnya pedang emas dan perak yang terjatuh di atas lantai. Tia, ma sebetulnya apa yang terjadi pada diri kalian karena paniknya dia sampai tidak menyadari bahwa ayah ibunya tidak mungkin menjawab pertanyaannya itu. Sedangkan Kuan Hang Xiao menepuk beberapa bagian tubuh Liyuan dan Lim Ching Ing berkali-kali. Maksudnya ingin membebaskan jalan darah mereka yang tertotok. Tetap pikir apa yang digunakan seseorang untuk menotok jalan darah Liyuan dan istrinya, ternyata Kakek Kuan tidak mengetahuinya. Tentu saja Kuan Hang Xiao tidak sanggup membebaskan jalan darah kedua orang itu. Wajah Kakek Kuan berubah perlahan iahan. Kemudian dia mendongakan kepalanya. Tao Tai Hiap, jalan darah suami istri Liyuan ini. Kata-katanya terhenti, dia tidak jadi melanjutkannya karena tadinya dia menyangka apa yang terjadi pada pasangan suami istri Liyuan adalah hasil perbuatan Tao Chuhun dan Senin Ching. Tetapi saat ini dia melihat mimik wajah kedua orang itu justru menyiratkan kebingungan. Kenyataannya pasangan suami istri Tao Chuhun juga tidak tahu jalan darah mana dari Liyuan dan Lim Ching Ing yang tertotok dan bagaimana Kakek orang itu melakukannya. Hati Senin Ching semakin penasaran, karena dia adalah seorang pendekar wanita yang ahli dalam MG, senjata rahasia. Sebagai orang yang mempelajari ilmu yang satu ini, paling tidak mula-mula harus menguasai ilmu jalan darah di tubuh manusia. Pengetahuannya cukup dalam, karena sejak kecil dia memang sudah menekuni seluruh urat darah dalam tubuh seseorang. Tapi anehnya dia sendiri tidak berhasil menemukan jalan darah apa yang tertotok pada pasangan suami istri Liyuan. Diam-diam-diam menyadari bahwa orang itu menggunakan cara menotok jalan darah dengan aliran tersendiri dan mungkin jarang berkecimpung di dunia Kang Ong sehingga tidak ada orang yang mencengketahuinya. Oleh karena itu, dengan wajah serius Senin Ching berkata, Kuan Loya, bukan kami yang menotok jalan darah mereka wajah Kuan Hang Siau semakin kelam. Dia menolahkan kepalanya. Sahabat keluarga Seng dari Sichuan, harap masuk ke dalam kabin. Lohu ingin merundingkan sesuatu hal teriaknya. Baru saja ucapannya selesai, dari luar geladak berjalan masuk seseorang bertubuh pendek. Langkahnya lambat sekali seperti orang yang kemalas-malasan. Ta O Chuhun ingat ketika mereka baru sampai di tempat ini, Kuan Hang Siau memperkenalkan orang ini kepada mereka. Tetapi saat itu dia tidak begitu memperhatikan. Memang rasanya dia ingat orang itu menyebut dirinya bermarga Seng? Tetapi karena penampilannya tidak menunjukkan keistimewaan apa-apa maka Ta O Chuhun juga tidak menaruh perhatian. Sekarang mendengar Kuan Hang Siau menyebut keluarga Seng dari Sichuan, pasangan suami istri Ta O Chuhun jadi tertegun. Karena keluarga Seng memiliki dua macam ilmu yang sangat terkenal di dunia bulim. Salah satunya disebut teruyung sakti laksana angin, sedangkan yang saptunya lagi justru 72 macam kera teraneh menotok jalan darah. Terutama ke-72 kera menotok jalan darah itu, jari tangan, tendangan kaki, terpukan bahkan serudukan kepala, semua dapat digunakan untuk menotok jalan darah seseorang. Bahkan yang diincarnya justru jalan darah yang penting. Ilmu ini merupakan warisan dari leluhaur mereka. Bahkan anak perempuan tidak diwarisi ilmu yang satu ini. Selamanya mereka hidup mengasingkan diri di Sichuan. Jarang bergerak di dunia Kang Ou? Maka orang yang pernah mendengar nama keluarga mereka memang banyak, tetapi sampai di mana sebenarnya kehebatan keluarga ini, jarang orang yang melihatnya sendiri. Di dunia Buen, orang hanya tahu bahwa orang yang usianya paling tua dan kedudukannya paling tinggi dalam keluarga Seng yaitu kakek berambut putih Sai, Hao. Menurut selentingan, usia kakek ini sudah di atas 80. Ilmunya tinggi sekali sehingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Anak cucu keluarga Seng sendiri sulit menemuinya. Sedangkan orang bernama Seng Cuce yang melangkah ke dalam kabin entah mempunyai kedudukan apa dalam keluarga Seng, tetapi kalau dilihat dari langkah kakinya yang mantap dan sinar matanya yang tajam, tampaknya orang ini juga bukan tokoh sembarangan. Setelah masuk, Seng Cuce bertanya kepada Kuan Hang Sian, entah ada urusan apa Kuan Loh yang memanggilku? Sikap Kuan Hang Siau terhadap orang ini juga cukup sungkan. Sahabat Seng, pasangan suami istri Phaat Kua Kim Bin Kiam tertotok jalan darahnya secara tiba-tiba. Lohu tidak sanggup memberikan pertolongan, harap sahabat Seng bersedia membebaskan jalan darah mereka, Seng Cuce berseru terkejut. Hatinya merasa bingung. Karena dia juga mengikuti rombongan itu datang ke kapal. Sejak tadi berjaga di luar agar Tau Heng Kan tidak dapat melarikan diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam kabin perahu itu. Mendengar jalan darah pasangan suami istri Li Wan bisa tertotok di hadapan beberapa jago kenamaan, hatinya tersentak kaget. Kemudian dia ya berjongkok dan memperhatikan keadaan Li Wan. Tiba-tiba dia bangkit dan mundur dengan wajah menyiratkan perasaan terkejut. Rona wajahnya berubah hebat. Apalagi setelah melihat keadaan Ling Ching Ing yang wajahnya semakin pucat seperti selembar kertas. Berturut-turut kakinya melangkah mundur, dia hanya menggoyang-goyangkan tangannya tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun. Di antara orang-orang yang berkumpul, hanya Kuan Hang Xiao yang mengetahui bahwa Seng Cuce mempunyai kedudukan yang tinggi dalam keluarga Seng. Kalau dihitung dari kakek berambut putih Seng Hao, keluarga Seng sudah berlangsung 4 generasi, tetapi Seng Cuce ini justru keponakan dari Seng Hao sendiri. Dengan demikian dia juga merupakan angkatan tua dalam keluarga Seng, karena terhitung angkatan kedua. Saat ini melihat keadaan Seng Cuce yang ketakutan, hatinya jadi tersentak kaget. Sahabat Seng, bagaimana tanya Kuan Hang Xiao? Seng Cuce terus mengundurkan diri sampai depan kabin perahu. Xiao Teh tidak sanggup, harap Kuan Loya maafkan.